Pada era pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berselisih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya atau yang juga disebut dengan Ki Ageng Mangir 4. Namun apakah perselisihan itu merupakan fakta sejarah atau fiksi sejarah, masih belum dapat ditentukan secara tegas. Mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut. Sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Namun sebelum kita simak pembahasannya sampai selesai silahkan bantu perkembangan channel ini terlebih dahulu, dengan menekan tombol subscribe, dan juga loncengnya. Ki Ageng Mangir 4, yang memiliki nama asli Baguswanabaya ditemukan dalam babat Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir, masih terah Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sementara panembahan Senopati juga merupakan terah Prabu Brawijaya V. Dengan demikian, keduanya masih keturunan Raja Majapahit di mana naskah tersebut mengacu pada tokoh Brekerta Bumi. Bukan mengacu pada tokoh Girindrawardana Diah Ranawijaya, yang tak teluk saat berperang melawan Kesultanan Demak. Kembali pada babat Tanah Jawa. Menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir 4 sebagai berikut. Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir 1 atau Raden Megatsari, kemudian Ki Ageng Mangir 2, kemudian Ki Ageng Mangir 3, dan kemudian Baguswanabaya. Yang kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya karena dia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir. Suatu daerah perdikan Majapahit pada era pemerintahan Prabu Brawijaya V yang terletak di dekat sungai Progo, yang sekarang berada di wilayah Bantul. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Baguswanabaya masih lajang. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sepeninggal Ki Ageng Mangir 3, Baguswanabaya masih berusia muda. Baguswanabaya suka mempelajari ilmu kesepuhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Baguswanabaya dapat memiliki tombak Kiai Baru Kelinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragaan, Baguswanabaya dikenal sebagai pemuda sakti Mandraguna. Karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Kelinting yang dimilikinya, penembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Kegagalan menundukan Ki Ageng Mangir 4, penembahan Senopati disarankan oleh Ki Juru Mertani untuk menggunakan rantai emas. Karena Ki Ageng Mangir masih lajang dan sangat tertarik dengan kesenian tayuk, maka panembahan Senopati menggunakan retna pembayun putrinya, sebagai rantai emas atau untuk menjebak Ki Ageng Mangir. Atas nasihat Juru Mertani, retna pembayun menyamar sebagai ledek atau penari seni tayuk. Dengan didampingi Adipati Martalaya sebagai dalang Sandiguna, Ki Jaya Supanta, Ki Sandisasmita, Ki Suradipa, dan Nyai Adirasa, retna pembayun meninggalkan Mataram. Sesudah mandi di sendang kasihan bantul, pembayun beserta rombongannya menuju ke wilayah Mangir untuk barang ledek, atau juga yang disebut ngamen dengan menari tayuk. Ketika menjadi ledek, retna pembayun menggunakan nama samaran roro kasihan. Mendengar warta bahwa serombongan kesenian tayuk dengan penari berwajah jelita tengah ngamen di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka kemudian Ki Ageng Mangir mengutus bawahannya untuk mengundang kesenian tayuk itu, pentas di halaman dalam mangiran. Berjubulan penonton memadati halaman dalam mangiran yang cukup luas untuk menyaksikan pertunjukan tayuk. Banyak penonton lelaki kaya berkenan ngibing dengan roro kasihan. Mereka tidak lagi berpikir berapa banyak uang yang akan digunakan untuk nyawa roro kasihan. Sementara bagi lelaki-lelaki tidak berduit, hanya dapat menatapkan pandangan nanarnya pada wajah, dan gerakan tubuh menggoda roro kasihan saat menari. Melihat kemolekan wajah dan gerakan erotis roro kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Setelah itu Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting roro kasihan. Karena memiliki rasa cinta pada Ki Ageng Mangir, roro kasihan telah melupakan tugasnya sebagai rantai mas yang ditugaskan oleh panembahan senopati, dan kemudian menerima pinangan dari Ki Ageng Mangir atau Baguswanabaya. Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Ki Ageng Mangir, terlebih saat mengetahui roro kasihan telah mengandung benih cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna, ketika roro kasihan mengakui sebagai putri panembahan senopati, yang juga merupakan musuhnya Ki Ageng Mangir. Namun berkat cintanya pada roro kasihan, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap panembahan senopati yang merupakan mertuanya. Dalam babat Mangir dikisahkan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan roro kasihan itu diiringi dengan banyaknya emban pembawa ubarampe, dan serah-serahan dengan cara dipikul. Karena terlihat pikulan seserahan itu mentul-mentul dalam sebutan bahasa Jawa, yang bila mana disebut dalam bahasa Indonesia yaitu memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul. Suatu wilayah yang sekarang dibawah pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Setiba di Mataram, rombongan pengantin dari Mangir tersebut dijamu di Bangsal Pecawosan. Sementara Ki Ageng Mangir menghadap panembahan senopati di Penangkilan. Pada saat itulah, terjadi peristiwa berdarah. Ki Ageng Mangir tewas dihadapan panembahan senopati dengan kepala berlumuran darah karena telah bertarung dengan prajurit Mataram.